. Ayah David Osora, Jonathan Latumahina mengatakan bahwa pelaku penganiayaan anaknya, Mario Dandi sempat bermain gitar saat berada di Polsek Pesanggerahan. Dua bulan lebih sejak kasus penganiayaan oleh putra mantan di Jen Pajak Rafael Aluntri Sambodo, Mario Dandi terkuat di media sosial. Kasus tersebut mengebohkan halayak karena berbuntut panjang. Terutama kondisi David Osora yang sampai tidak sadarkan diri dan dirawat berbulan-bulan di rumah sakit. Baru-baru ini, Jonathan Latumahina menceritakan kisah di balik penahanan pelaku penganiayaan anaknya itu. Jonathan menyebut bahwa Mario Dandi, Shane Lucas, dan Nageha sempat berperilaku santai ketika mereka bertiga diamankan di Polsek Pesanggerahan. Jonathan mengungkap bahwa Mario Dandi sempat mengatakan pada Tante Agnes bahwa Mario Dandi memastikan Nageha tidak akan terjerat hukum. Sebab Mario Dandi mengandalkan ayahnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.